Oke, bentar lagi kosong, ini kemungkinan banyak yang ngeblong, kita nyalakan jen kanan, ya sudah kosong kira-kira, perhatikan dulu, perhatikan dulu Oke, kita ngeblong, over ke tiga, perhatikan jarak dengan elef depan, masuk kiri, nah, perhatikan jarak elef dengan depan, kemudian jarak sebelah kiri, kalau ada kosong kita masuk, nyalakan jen kiri, masuk Kanan kosong, kita ngeblong lagi yuk, ngeblong, tunggu bisnya ngeblong, bisnya gak kasih sen, harusnya kasih kode, intip, kalau ngeblong semua, kita jangan ngeblong, ikut ngeblong, kita intip dari tengah sini, ada ruang gak? Oke Ya, depan kayak kosong, tapi ini panjang-panjang, ini truk itu bis, dan depan itu bis, bis itu bisnya kenceng yang dari arah sana Jadi tahan dulu, sampai dulu, kesempatan pasti datang, jadi kalian harus bisa ngukur ini, panjangnya yang disalip, truk ini panjang, bis juga panjang, kedua kalian bisa harus ngukur kecepatannya Dari sini salip, nah, depan itu kosong melompong, coba kita Gak nutut, masuk kiri Karena bisnya juga ngeblong, nah, jadi ketika sudah gak nutut, langsung sen kiri, masuk kiri Jadi kecepatan yang disalip itu harus, kita harus lebih kenceng dari yang disalip Kalau sama-sama 80 ya, jangan Kita 80, dia harus 50 Supaya cepet nyalipnya Itu harus punya perhitungan yang matang, untuk ngeblong itu Dan jangan maksa, tadi kalau saya maksa, bisa ngeder, sidra Karena ini panjang dan cepet bisnya ini Jadi santai aja Kalau bisa saling, gak bisa masuk lagi, itu aja Ini menanjak, kalau ngeblong ditanjak, ini agak susah Oke, BRB mau nyalip, dia nyalip tapi gak pakai sen, salah sendiri Ini kita ajari caranya nyalip pakai sen Oke Masuk lagi Setelah Oh banyak ternyata Gigi 4 Karena tenaganya besar, jadi enteng aja Jadi kalian harus tahu Batas kemampuan mobilnya Batas kemampuan mobilnya Balik kiri Awas ada bubble pentol Pentol, pentol Oh iya Oke, kita stand kanan Pentol, pentol, pentol Masuk kiri lagi Nah Ada truk muat kayu Kalau Depan itu Truk muat kayu Hati-hati, jangan terlalu nempel ya Takutnya dia Jatuh muatan ini Woi Susuki R3 Woi Dapat doa guys Oke Kita stand kanan Kita intip dulu Kita intip Oke Aman Kita masuk dulu Iya Balas kanan Goyang Kita buka jalan untuk BRB belakang Nah Koper 4 Awas lingkungan Kita salip motornya dulu Markanya dilanggar Karena kalau pantura ya gini Kita melanggar marka Kalau supir traveler ya Belakang BRB Biarkan dia nyalip Oke kita ngebut Oper kelima Keblong kanan Awas Ada motor Ini tanjakan Jangan disalip dulu Rem Jangan ke susu nyalip Saat ditanjakan Karena plane spot ya Kita Tengok dulu Disini Iya nyalip Nice Oke Nyalakan Nyalakan Tanda berhenti Nah nice seru ya seru ini travelan pantura model-model cara berkendaranya rem handbrake nice berapa menit ini lanjut ya mumpung ada momen jarang-jarang ngeblong oke guys kalau macet gini mau ngeblong itu susah karena kalau kita nyalip mau masuk lagi ke kiri itu kan penuh ya kita nggak bisa masuk nah ini bahaya jadi kalau macet jangan ngeblong dulu kecuali bis nah belakang itu saya nih yang ngeblong ayo disantap terkon iya hahaha santap terkecilubah hahaha eh seruat eh seruatnya itulah resikonya baru jadikan kan kalau macet jangan sampai ngeblong karena masuknya susah kayak senia ini maksudnya susah ya ketika masuk mau masuk masuknya bisa Oke depan sudah jalan kita berjalan biar masuk dia kalau macet gini jangan ngeblong itu untuk kita maju kalau nggak masuk senia itu mundur disurung sama terdorong sama terdorong sama terdorong mundur ini jam tujuh jam tujuh jam tujuh belas jam lima lima sore hahaha hahaha pas rem oke boleh oh agak terap santai 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 kita masuk diri dulu kita masuk diri dulu hahaha hahaha banyak hijang ya nanjak memang mobil tanjakan ini rata-rata semua matikan AC karena memang biar tenaganya keluar kalau melakukan AC itu mesinnya loyo nggak bisa nanja nanti oh depan ini ada rel kereta ini rel kereta ke pertama berarti dari Surabaya nah itu yang kedua yang atas aja yang ketiga jadi ada 3 rel kereta kalau mau ke Sumeru setelah rel kereta biasanya lancar kemudian Raman 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 tetap bikin dua biar nggak luntutan ya pas rel lepas dengan kopling oh ada truk masuk kiri nah setelah rel lancar siap-siap siap-siap main lagi doa itu penting nah mulai lancar oke over ketiga tutup setengah biar suaranya gak berisik over keempat nah itu mulai ngeblong semua biasanya yang suka ngeblong ini daerah harap sana ya ke arah Madiun nah terus ke diri itu banyak mobil-mobil ngeblong oh ada truk gede masuk kiri dulu kita intip kira-kira kosong oh awal rem over ketiga dulu setelah LHP ini kayaknya kosong oh ada jadi sambil-sambil ngintip ini ya cara ngintipnya ambil jarak terus keluar marka dikit ada mobil masuk marka lagi nice ada mobil ngeblong dan kanan intip dulu sikonnya ya masuk itu ada bakul pentol kita masuk kiri dulu nah oke cek dulu aman gak ada truk juga gak aman kayak santai dulu tenang ada truk soalnya yang depan itu truknya ini L panjang truknya panjang jadi santai over ketiga dulu nice ini mau ngeblong siap-siap ngeblong ini Innova ini panjang-panjang kalau Innova ngeblong itu pantas tapi kalau Aila lagi yang ngeblong itu agak susah karena harus ngeden dulu jadi kalian harus lihat kemampuan batas kemampuan mobil jatuh ngeblong gak pantas soalnya tenaganya kecil terus jika cipana mobilnya gak melayu-melayu ngeri juga baca dulu oke oh tinggal ngelewati truk ini kok kelopnya semingguan kali jaga nyalip kita nyalip truk truknya ini yang bikin lampa lem iya penang guys sabar guys sempatan pasti datang intip dulu oh masih panjang rame depan tikungan jangan nyalip di tikungan bahaya karena blind spot nah ini kan kosong lampnya nyalip padahal itu tikungan bahaya kabar dulu nyalakan sen kanan perhatikan iya kalau kalau sudah dirasa kosong baru kita nyalip nice alhamdulillah kosong kita nyalip nice nah pokoknya kapas tikungannya masih bisa dihindari tapi kalau pas tikungannya itu bahaya selap 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 nah kasih sen kanan sama tembak lampu ting terus kita agak ke kiri dikit jangan nanteng itu kan mau nyalip dia kasih sen kanan nah biar dia balik lagi oke depan macet lagi kayak eh awas motor nice oh iya hahaha 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 oke guys kita ngelewati pos banjar sawah dari sini sih kayaknya gak ada tantangan sih seingat saya loh ya bawah depan ada truk kita cek aja iyalah awas ada avanza masuk kiri lagi hahaha jadi kalau mau nyalip perhatikan perhitungan ini motor-motor kecil ini nah ini pas hikungannya jangan kalip karena blanchport caranya terlalu dekat oh mas klakson dulu ini motor-motor kita pake juga di klakson oke depan masih ramai wow gijang lagi wakil gijang guys iya nyalakan sen kanan intim oh ada truk gak bisa guys intik belah kanan oh itu ada ngeblong R3 kayaknya sih kosong pas kerem dulu over R3 oh macet kalau saya ngeblong nanti masuk ke kirinya susah jadi sabar dulu tenang 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 oh BRT ngeblong BRT ngeblong itu gak pernah pake saya ngerti ada Xenia yang tadi oke guys jadi seperti itu dulu ya untuk video kali ini karena sudah agak gelap agak-agak malam jadi kalau ngeblong malam-malam itu agak bahaya nah ini videonya saya akhiri dulu kita santai-santai aja nanti ya weh seperti itu tutorial ngeblong di jalan-jalan pantura semoga video ini bermanfaat buat kalian kalian yang masih awam masih pemula ya jangan ditiru tapi kalau terpaksa kalian di belakang truk ya sudah harus ngeblong ya ngeblong mau gak mau harus ngeblong seperti itu caranya ya weh segitu dulu ya guys ya semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video vlog previewnya bye-bye